Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, yang di rumah juga sehat? Sehat, alhamdulillah Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita awali dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita diberikan kemudahan dalam menyerap semua pembelajaran hari ini Pada pertemuannya lalu kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenisnya teks eksposisi Yang salah satunya adalah teks eksposisi proses Itu cara ya, cara pembuatan, cara menggunakan Ataupun cara melakukan sesuatu yang sudah dibuat tugas Untuk yang di rumah tugasnya masih saya tunggu Belum dikirimkan ke Bufi ya Dalam bentuk foto di WA Oke kita lanjutkan sekarang Untuk materi yang B adalah menyimpulkan isi teks eksposisi Kesimpulan disebut juga Ihtisar atau pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan urayan sebelumnya Nah bagaimana cara menyimpulkan untuk teks eksposisi Namanya kesimpulan itu berarti harus menyeluruh dalam semua teks Pada bagian-bagiannya harus menyeluruh Dari paragraf satu hingga paragraf terakhir itu harus mencakup semuanya Itu namanya kesimpulan Caranya bagaimana untuk menyimpulkan Yang pertama Baca dulu dan atau kalian bisa mendengarkan teks eksposisi Ya dengan seksama Kalau bentuk eksposisinya adalah eksposisi lisan Yang diperdengarkan atau yang dibacakan Maka kalian harus mendengarkannya dengan seksama Dengan sungguh-sungguh Menyimaknya dengan baik Kalau misalkan eksposisinya itu dalam bentuk tulisan Maka harus dibaca secara seksama Jadi membacanya itu harus dengan sungguh-sungguh Mulai dari paragraf pertama hingga terakhir Yang kedua Dicatat isi pokok teks eksposisi Isinya itu terletak di mana? Terletak di semua bagian paragraf Kalau misalkan nanti ada ini disini ya Kalau misalkan ada di kalimat pertama Itu namanya paragraf deduktif Kalau di kalimat terakhir namanya induktif Kalau di awal dan di akhir namanya campuran Jadi isi teks eksposisi itu letaknya di seluruh bagian Caranya bagaimana? Kita simpulkan masing-masing paragraf Menyimpulkan paragraf satu, dua, dan terakhir itu Caranya bagaimana menyimpulkan paragraf Cari ide pokoknya Cari ide pokok paragraf satu Cari ide pokok paragraf dua Ide pokok paragraf satu, dua, tiga digabungkan Itu yang disebut dengan kesimpulan Digabungkan semuanya satu, dua, tiga, sampai terakhir Lalu digabungkan menjadi satu Namanya kesimpulan Sekarang kita cek ide pokok pada halaman 43 Yang berjudul anak jalanan dan masalah sosial Kalau kita lihat pada paragraf satu Yang terletak pada halaman 43 Paragraf satu itu ide pokoknya terletak di mana? Awal, akhir, atau awal dan akhir? Apa? Ide pokoknya paragraf satu apa? Berita tentang penyiksaan dan derita anak jalanan Tidak ada henti Hentinya Terus paragraf kedua Anak jalanan Belum lama ini Berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara Karena mereka digusur dari terminal amplas Terus paragraf ketiga Dicek Penggusuran terhadap anak jalanan Akan memperparah keadaan Tindak kejahatan ini akan menjadi suatu tindak pidana baru Yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur Lalu yang paragraf terakhir Masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya Anak jalanan Jadi Untuk kesimpulannya Ini sudah disimpulkan di sini Kesimpulannya Hasil dari simpulan anak jalanan dan masalah sosial Itu seperti yang kita bahas tadi Pada paragraf pertama tadi Berita tentang anak jalanan seolah-olah tidak ada hentinya Derita dan penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih Lalu baru masuk ke DPRD tadi ya Anak jalanan berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara Karena digusur dari terminal amplas Terus penggusuran terhadap anak jalanan akan memperparah keadaan Menimbulkan masalah sosial lebih besar Masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan Jadi itu ya Untuk menemukan isi dari teks eksposisi itu seperti itu Dibaca Dicari ide pokoknya Kadang itu ide pokok itu ada di paragraf satu Di awal, di akhir Kadang ada yang menyeluruh juga Jadi kamu harus baca dulu Kalau tidak baca tidak bisa Sekarang kita ke jenis-jenis paragraf berdasarkan letak Atau berdasarkan gagasan utamanya Jenis paragraf Berdasarkan gagasan utamanya dibagi menjadi empat Yang pertama Paragraf Deduktif Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya Terletak di awal paragraf Jadi kalau letaknya di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif Kalau kamu membedakan antara induktif dan deduktif itu kadang sering bingung ya Cara bedakannya begini Ini rumus yang paling gampang Huruf D dengan huruf I itu duluan yang mana di abjad bahasa Indonesia Huruf D berarti D itu awal Terus gitu aja I akhir Gitu Untuk kalian supaya lebih tahu Lebih paham Untuk memudahkan kalian mengingat Itu kalau D D duktif dan induktif D dengan I duluan mana ya D dengan I duluan mana duluan D Oh berarti D itu di awal I nya di A Di akhir Kalau campuran namanya di awal dan di A Di akhir Nanti ada lagi satu lagi namanya Paragraf deskriptif Atau naratif itu ide pokoknya menyeluruh di semua kalimat Oke sekarang kita ke pertama dulu Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya di awal paragraf atau di kalimat yang pertama Ciri-cirinya gagasan utama terletak di awal Yang kedua kalimat utamanya juga terletak di A Di awal Lalu diawali dengan kalimat yang bersifat umum dan diikuti dengan beberapa kalimat yang bersifat khusus Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua Ketiga keempat dan seterusnya Pola kalimatnya Pola umum khusus Jadi kalau ide pokok itu terletak pada paragraf yang awal di paragraf ini Ini disebut sebagai kalimat utama dan kalimat-kalimat setelahnya ini namanya kalimat penjelas Lalu pola kalimatnya adalah pola umum khusus Menjelaskan yang bersifat umum dulu baru diterangkan pada kalimat-kalimat setelahnya Itu namanya paragraf deduktif Sekarang masuk yang kedua Contoh ya ini masuk di contoh dulu Ada dasarnya pekerjaan angkuntan mencakup dua bidang pokok Yaitu angkuntansi dan auditing Baru setelah itu dijelaskan Akuntansi itu pekerjaannya bagaimana Auditing itu pekerjaannya bagaimana Kalimat utamanya atau letak ide pokoknya di awal kalimat Atau kalimat yang pertama Pekerjaan angkuntan itu mencakup dua bidang Yang pertama bidang Akuntansi dan yang kedua bidang Auditing itu Sekarang yang kedua Paragraf induktif Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir Paragraf Ciri-cirinya apa Gus? Nomor satu Gagasan utamanya terletak di akhir Terus kalimat utamanya terletak di akhir paragraf Diawali dengan kalimat-kalimat khusus dan diakhiri dengan kalimat yang bersifat umum Polanya apa? Kebalikannya deduktif? Khusus umum Kesimpulannya terletak di akhir paragraf Jadi itu kebalikannya deduktif itu induktif Contohnya ini yang digarisbawahi adalah kalimat utamanya Memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Apa saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ya dilakukan pemerintah Mendirikan sekolah sampai ke pelosok Terus bus kesmas Lapangan kerja baru Terus pembangunan rumah Ibadah Itu adalah hal-hal yang digunakan pemerintah untuk Meningkatkan kesejahteraan rakyat Jadi yang disimpulkan Ini kesimpulannya di akhir Namanya pola khusus umum Yang ketiga Yaitu paragraf campuran Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir Namanya campuran Campuran itu atau disebut sebagai paragraf deduktif induktif Berarti gagasan utamanya terletak di mana? Di awal dan di akhir Kalimat utamanya terletak di mana? Di awal dan di akhir Terus diawali dengan kalimat yang bersifat umum Dan diikuti beberapa kalimat yang bersifat khusus Kemudian diakhiri dengan kalimat yang bersifat U Jadi umum khusus diakhiri dengan umum lagi Umum khusus umum lagi ya Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya Kemudian ditegaskan atau disimpulkan di kalimat yang paling A Akhir Polanya? Pola kalimatnya bagaimana? Pola umum khusus umum Tadi kalau deduktif itu polanya umum khusus Induktif polanya? Khusus umum Campuran polanya? Umum khusus umum Sekarang di paragraf yang terakhir namanya paragraf deskriptif dan naratif Masih ingat apa itu paragraf deskripsi? Deskripsi sama teks deskripsi Teks deskriptif Teks yang menggambar Menggambarkan Kalau naratif Teks yang mencerita Menceritakan Kalau deskriptif itu contohnya Pesona pantai Semilir Terus Kalau naratif contohnya Cerpen Novel Itu bentuk naratif Teks deskriptif dengan teks naratif Bedanya apa kita lihat Paragraf deskriptif Yakni paragraf yang isinya berupa lukisan atau gambaran sebuah objek Ciri-cirinya Kalau paragraf deskriptif itu gagasan pokoknya menyebar Dan terdapat di setiap kalimat Semua kalimatnya menjadi kalimat utama Berisi penggambaran atau pelukisan Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat Merasakan Mendengar Mencicipi Membau secara langsung objek yang digambarkan Yang kelima Sasaran pembaca adalah Panca indera Jadi Panca indera pembaca itu Digerakkan oleh penulis Karena Kalau misalkan kamu Menonton sebuah teks deskriptif Kalau di youtube itu ada Itu loh Mencicipi makanan itu loh ya Itu kan kamu tidak pernah Tidak ikut merasakan makanan itu Tapi kalau Orangnya makan kepedesan itu rasanya kita ikut Ikut pedas Rasanya ikut merasa lapar Kelihatan kalau minum es itu kok seger Waduh aku pengen gitu ya Nah itu deskriptif juga Diceritakan bagaimana rasanya Bentuknya Harganya Itu namanya teks deskriptif Terus lagi kalau kalian nonton televisi Sebuah petualangan Di TransTV itu apa yang namanya Jejak petualang ya Jejak petualang itu kan Menggambarkan suatu daerah Disitu diselingi dengan Audiovisual Jadi ada gambar Videonya Ada Orangnya yang Memberikan deskripsinya Di pantai ini Anginnya Bagaimana Airnya segar apa tidak Rasanya itu kita ikut menikmati Itu namanya deskriptif Jadi kalimat utamanya itu Terletak di seluruh Bagian dalam Teks Jadi Kalau Teksnya deskriptif Disuruh mencari kalimat utamanya Tidak bisa Karena kalimat utamanya Di situ Coba kamu rangkum Kalimat atau Paragraf deskriptif ini Tidak bisa dirangkum Karena semua Kalimatnya adalah penting Tidak ada yang bisa dihilangkan Kalau deskriptif Apalagi Cerpen Cerpen disuruh merangkum Tidak bisa Kecuali disuruh Menceritakan ulang Dengan bahasanya sendiri Itu mungkin Pokok-pokoknya saja Yang diambil Bisa Tapi kalau disuruh Untuk mencari Depokoknya Cerpen Tidak ada Karena depokoknya Terletak pada seluruh kalimat Sama dengan deskriptif Deskriptif Kamu disuruh Untuk mencari depokoknya Tidak bisa Karena depokok Terletak pada seluruh kalimatnya Bedanya Paragraf Deskriptif Naratif Dan paragraf-paragraf yang lain Sampai situ Ada yang ditanyakan Botan Tidak ada yang ditanyakan Ini ada latihan Nomor 1 sampai dengan nomor 20 Di bawahnya itu Eleman 45 Nomor 1 sampai dengan nomor 20 Yang di rumah Karena tugas kemarin Belum dikumpulkan Ketambahan tugas ini Nanti semakin menumpuk Segera dikumpulkan ya Yang di rumah Kamu tidak dapat nilai Sama sekali Untuk nilai hariannya Nilai proyeknya Belum ada Bu Via mohon Dikerjakan Kalau tidak paham Dengan video ini Tolong ditonton ulang Ya Kalau memang Belum bisa Silahkan Ditanyakan Secara pribadi Melalui WA Kepada guru masing-masing Halaman 45 Nomor 1 sampai dengan nomor 20 Silahkan dikerjakan Ada yang ditanyakan Atau tidak Botan Kalau tidak ada Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam